PKS saat ini mendukung peminasi di sumut yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi. Dikarenakan kecewa terhadap sikap yang diambil oleh partai PKS yang salah satunya adalah gara-gara PKS ini bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus Yang itu menandakan bahwa PKS katanya tidak bisa istiqomah dalam perjuangkan perubahan kemajuan untuk Indonesia Dan mereka juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PKS saat ini jelas akan mendukung yang namanya politik dinasti Dimana PKS terlihat malah mendukung Bobina Setion di Sumatera Utara Berikut ini adalah pernyataan lengkap dari Dewan Pakar yang memilih untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya di PKS selama ini Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Kami bersama 28 orang anggota Dewan Pakar yang pada mulai yang masuk PKS Karena kami meyakini bahwa partai Tadiah Sejahtera adalah partai yang istiqomah Dalam memperjuangkan perubahan imun CHU yang lebih baik Dan sampai pada Pemilu 2004 yang lalu kami masih berjuang bersama partai Tadiah Sejahtera Menikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik partai Tadiah Sejahtera Yang pertama, bergabung dengan KIP Yang melaksanakan pilpres atau mengikuti pilpres dengan risik curang dan burka Dua, PKS saat ini mendukung Bobina Setion di Sumut Yang berarti melanggarkan politik dinasti Jokowi Tiga, dalam pilkada Kepala Daerah yang akan berjalan dengan waktu yang akan datang Partai Kepala Daerah Sejahtera kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat Tetapi, keputusan yang terpengaruh oleh kepentingan Kepala Daerah Partai Dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi mayoritas rakyat daerah tersebut Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Bersama ini kami mengatakan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Tadiah Sejahtera Semoga Allah SWT meridui niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, itu adalah penyataan resmi dari sekitar 28 orang Dewan Pakar PKS Yang milih untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya Dengan alasan yang sudah tadi kita dengarkan Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat sekalian dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh